Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel MufasaCAD dengan tutorial AutoCAD basic untuk membuat Vport di layout dengan MVU command. Di sini saya memiliki simpel floor plan dan kemudian saya akan membuat Vport dengan floor plan ini di layout. Anda bisa klik layout tab dan Anda bisa pilih default Vport ini dan kita bisa delete. Untuk membuat Vport baru, kita bisa menggunakan MVU command. Anda bisa klik MVU dan kemudian Anda bisa masuk. Oke, ada tiga pilihan untuk membuat Vport di layout. Anda bisa menggunakan fit option, kedua pilihan dengan objek option dan ketiga pilihan dengan polygonal. Oke, untuk pertama, jika Anda menggunakan Vport command, maksudnya Vport akan berkaitan di layout ini. Oke, Anda bisa klik F dan masuk. Dan Anda bisa melihat kami membuat Vport fit in layout. Anda juga bisa mengubah scale untuk penjaraan ini. Anda bisa klik di sini dan seterusnya Anda bisa mengubah dengan klik pilihan dengan pilihan ini. Dan untuk contohnya saya akan mengubah scale ini. Dan ini sudah akan mengubah scale. Oke, untuk mengubah Vport ini, Anda hanya mengubah Vport ini. Dan kemudian Anda bisa klik vertex ini dan Anda bisa mengubah ke point ini. Vport akan diubah. Oke, Anda juga bisa mengubah penjaraan ini. Doppel klik di sini. Dan setelah Anda bisa mengubah scale ini. Oke, opsi kedua pilihan untuk membuat Vport di MVU adalah dengan objek. Contohnya, saya akan membuat objek rectangle. Oke, kita bisa membuat rectangle di sini. Selanjutnya, saya akan membuat rectangle lagi di sini. Oke, untuk membuat Vport dengan objek rectangle ini, Anda bisa klik type MVU. Enter. Dan setelah Anda bisa klik O button. Enter. Selekat objek ini. Saya akan selekat objek ini. Dan Vport ini sudah membuat. Kita hanya menggunakan MVU command. Tab O. Enter. Dan selekat objek ini. Ini akan membuat Vport. Anda juga bisa mengubah scale di sini. Seperti saya akan berubah menjadi 1 divided 30. Oke, dan Anda juga bisa berubah scale untuk Vport ini ke scale lain. Seperti di scale ini. Oke. Pilihan lain untuk membuat Vport adalah dengan menggunakan opsi polygonal. Oke, contohnya, saya akan delete all Vport ini. Dan setelah Anda bisa klik MPU. klik MPU. Enter. Tab P untuk mengaktifkan opsi polygonal. Dan saya akan membuat polygonal Vport ini. Enter. Dan otomatis kita membuat Vport dengan polygonal. Anda juga bisa edit scale ini. Seperti scale ini. Dan kemudian Anda bisa berubah ke poin lain di sini. Dan Anda bisa klik MPU di Outset untuk menghentikan editing ini. Oke, sangat mudah untuk membuat Vport di layout dengan MVU command. Jika Anda mempunyai pertanyaan tentang tutorial ini, Anda bisa komen di bawah video ini. Dan sampai jumpa di tutorial AutoCAD yang lain.